nomor 54 oke, jika suatu asam lemah diprotik, dititrasi dengan bahasa kuat, maka titrasi berlangsung dalam satu tahap nah, ini salah ya di, ini artinya dua, protik artinya proton atau muatan positif dalam hal ini dalam asam bahasa itu adalah H+, ya, ini disebut sebagai proton, ingat waktu saya menerangkan tentang soal sebelumnya teori asam bahasa Bronsted-Lowry nah, donor proton dan asetor proton yang sebut proton itu adalah H+, oke, jadi ini harusnya ada dua tahap bukan satu tahap, contohnya bagaimana, misalnya HCO3 ini akan kita ubah ya, menjadi HCO3 min tambah H+, kemudian ini mempunyai ini mempunyai KA tersendiri yang kebacaan KA1 ini kalau kita titrasi lagi ya, ini akan menjadi ini HCO3 min ya ini akan menjadi CO3 min tambah eh, 2 min ya 2 min tambah H+, lagi nah, jadi protonnya atau H+, nya itu muncul dua kali ini juga mempunyai ketetapan tersendiri atau K2 ya, jadi seharusnya ini bukan satu tahap tapi dua tahap itulah kenapa disebut di protik oke bahasa kuat bersifat sangat reaktif ini benar ya, salah benar salah dibenarkan diam ya jawabannya nomor 54 adalah yang D baik ini pembahasan nomor 54 terima kasih